hai 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 guys hari ini Luka mau masak salah satu masakan Indonesia bukan masakan sih makanan ya makanan Indonesia favorit dia yaitu adalah tempe mendoan tapi dia bikin dengan caranya sendiri ala Itali ya hampir semacam penistaan terhadap tempe mendoan sih tapi aku juga belum pernah nyoba enak atau enggak kita lihat yuk caranya gimana nah ini dia lagi potong daun bawang dibersihin sampai bersih banget tuh bagian don't throw this part this is the good part actually tuh can you still here remove just the the end here mau dibuang bagian enaknya sedih banget deh ya gitu di sini aku lagi numis bawang putih karena kita mau bikin tumis koste sejenis pokok kayak gitu sambil menyelam nah jadi kalau orang Itali itu yang dipakai bener-bener bagian putih atau batangnya doang biasanya daunnya tuh dibuang gitu ya kita lihat udah mau potong miring tipis suka-suka kayak ya menurut kalian ini rapi banget enggak sih buat bikin mendoan kalau aku biasanya motongnya agak tebel-tebel hahaha lihat deh rapi banget ya kecil-kecil mau bikin apa mau masak apa masak mie pastela 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 buat apa oh my version di songong banget dulu jadi disini aku punya tempe fresh homemade gitu temen aku yang bikin harusnya sih rasanya lebih enak daripada yang dijual di supermarket coba kita lihat ya dia akan masukin apa sebagai bumbunya bawang putih bubuk Oke pakai kunyit bubuk Oke ya kurang lebih sama kayak aku sih aku suka ada rasa kunyitnya sedikit not pelit like that my God ya ampun garamnya pelit banget enggak ada rasa nanti ini dia nih secret ingredientsnya pakai bir tempe goreng pakai bir ya ampun yaudahlah terserah kau aja lah luka jadi inilah yang dia bilang Italian version jadi kalau orang Itali bikin tepung-tepungan goreng-gorengan tuh biasanya kalau nggak dicampur bir kasih wine putih gitu tuh jadinya lebih Fomi lebih mengembang seperti ini kalau enggak suka taste biar sebenarnya bisa pakai sparkling water tapi dia lebih suka taste yambir kalau aku biasanya pakaietime sparkling water itu oke hai 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 yang dia mau memotong tempe kita kita lihat apakah dia bisa you know how to cut tempe tidak buruk ya guys buat pemula not bad for a beginner sebelumnya biasanya aku yang masakin tapi dia kayak pengen banget bikin yang pake beer banyak juga minyaknya ya sebenernya kita berdua udah gak pernah pake minyak lagi buat goreng karena sekarang mostly kita pake airfryer yaudahlah ya enggap aja special occasion jadi kita kalo pake minyak yang kayak gitu tuh cuma buat tumis-tumis masakan asia terus kalo buat masakan italinya biasanya kita pake olive oil oh gitu ini aslinya gak sekuning ini sih nah ini karena ada lampu kuning di atas kita tuh ya kan makin deket kompor makin kuning warnanya sebenernya sih gak sekuning itu kok ini nanti jadinya tempe goreng tepung ya guys karena kalo mendoan kan agak setengah mateng tuh aku yakin dia gak bisa bikinnya yang penting enak aja kalo aku mah ih speriamo speriamo enak yaudahlah ya bisa lah ya bikin gerobak gorengan kayaknya mah asli ini kenapa baru ditinggal kok kayak overcooked udah lah you sure? ya it's the beer that give the color ya ampun dia beneran masak tempe goreng itu the last one udah then what you gonna do? oh dia mau bikin gorengan tempe goreng ini semacam pokcoy terus ada caprese ini mozzarella sama tomato bon appetito bon appetito gede banget ya enak so fresh sekarang saatnya mencoba tempe udah aku mau coba tempe i wanna try this sauce ini kayak bakuan-bakuanan cuma tepung digoreng jadi kalo orang itali tuh prinsipnya gak boleh buang-buang makanan enak tempe enak tempe actually the taste just the same like normal sebenernya rasanya gak ada bedanya sih hampir gak ada bedanya kayak yang biasa aku bikin gak ada bedanya tidak ya kamu bisa merasakan sedikit sedikit dari beer tapi anyway gak banyak yang berbeda ada rasa birnya dikit-dikit kayak kayak bittersweet gitu tapi ini gak terlalu beda gak terlalu beda kok sama kalo kita pake sparkling water ini haram ya guys jangan dimasak buat yang ini yang slim oke mending pake sparkling water aja biar apa namanya pastela tuh apa sih biar 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 tepungnya itu lebih foamy terus pas digoreng ngembangnya cakep gitu oke selamat makan ciao hao 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 Terima kasih.